Intro Halo selamat datang di channel Masa Heru Gaming Dan di video kali ini gue bakalan nunjukin spot-spot chest yang ada di Genshin Impact Oke langsung saja Oke kita udah sampai di lokasi pertama Lokasinya ada di Storm Terror Lair di arah jam 7 Dan posisinya itu ada di atas ya bukan di bawah Oke kita pake potion dulu Oke pake potion dulu Halo hajar sudah Kalian gak perlu bingung mau upgrade karakter yang mana dulu Karena nanti kedepannya bakalan kepake sih Kalau di party gue gue jadiin support DPS Jadi buat keluarin overload Jadi gue pasangin sama Xianglin Hmm Oke, sedikit lagi Dikit lagi Oke, kelar Nah, chestnya udah ke-unlock tuh Oh iya, ini chestnya Level 3 Level 2 Level 2, jadi level 2 nya 2 Level 3 nya 1 Nah, lumayan kan Bisa dapet primo game disini Nah, disini gue bakalan Kelarin world quest Yang ada di kota Liyue Jadi questnya ini gak bakalan muncul Di menu keharian, karena Tipe questnya ini world quest Jadi kita harus ngomong langsung ke NPC nya Oke Oke, questnya udah aktif Kita disuruh cari 3 Buah kristal nih 3 buah kristal Terus nanti kita masukin lagi Ke tabletnya Nah, kristalnya modelnya Kayak yang di atas Chestnya Cuman ini ada shieldnya Jadi kita harus Kalian dulu mau seren nih Biar shieldnya kebuka Nah, kita harus Nah kita udah sampai di Lokasi kristal kedua Oke pertama kita harus Langsung kalahin bossnya dulu Biar segelnya kebuka Oke bossnya 43 Gila ini pasti tebal banget sih Oh gila dikeroyok dong Nah disini gue pake Zen buat support doang Jadi ultinya dia tuh kayak Bikin satu lingkaran Jadi di dalam lingkaran itu elemennya Berubah jadi elemen win semua Tapi Zen gue belum sakit Banget sih Kayak punya orang-orang Karena Tapi Zen gue belum sakit banget sih Kayak punya orang-orang Karena belum gue kasih artificial yang cocok Wah ini bossnya gila sih Armornya udah abis nih Udah abis banget Ini yang panah-panah harus dihabisin dulu nih Ngacau soalnya Nah ultinya dia juga bisa ngeheal Gila seratus doang dong Masuk demetnya Gila-kata Gila-kata Oke, gue cepetin aja Terus Udah, udah kebuka sealnya Oke Oke, dapet hero Apa tuh tadi? Hero width ya Dapet hero width Oke, kita langsung ke Lokasi ketiganya lagi Nah, biasanya kalau kalian buka box Itu suka ada geosigil Geosigil itu nanti kita bakalan pake Di kota Liyue untuk Beli-beli kayak blueprint Beli material Itu bisa ditukarin nanti Untuk link world mapnya Nanti gue bakalan taruh di bawah Di description Jadi kalian bisa sambil farming Geosigil atau animosigil Oke, kita udah mau nyampe nih Ke Spot kristalnya Harus manjat dulu di atas soalnya Oke Dapet Oke, questnya udah selesai Gage-nya udah kebuka Oke, yuk Kita langsung masuk aja Ini pasti banyak banget nih Treasure-nya Gila Banyak banget guys Ini level 4 semua sih Gila Oke, sekian untuk video kali ini. Kedepannya gue bakalan bikin guide tentang elemen atau mungkin forging. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax